Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda Wa dinil hak li yudhirahu ala dinikuli Wa kapabilahi syahidat Asyadu ad la ilaha illallah Wa hadahulah syarikalau Asyadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh La nabiya ba'da Pemirsa, penonton Teferisasi Unusa Tenggara Timur Syukur alhamdulillah Atas izin Allah kita masih diberikan umur panjang Yang mana sampai saat ini Kita masih melaksanakan ibadah Siam dan kiam ramadhan Semoga ibadah dan Siam dan kiam ramadhan Pada kesempatan ini Allah jadikan sebagai amalan mutakubalan Salawatan salam tentunya kita sampaikan Kepada jujuan kita Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW Semoga kita menjadi umatnya Yang senantiasa meneru ahlaknya Karena hanya ahlak Rasulullah Yang selayaknya kita laksanakan Dalam kehidupan sehari-hari Penonton Teferisasi Unusa Tenggara Timur Yang dimuliakan Allah SWT Ijinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan Tentang apa-apa ahlak kita yang harus kita lakukan di luar Ramadan Setelah kita sebulan penuh Kita melaksanakan ibadah puasa Kita digamleng di dalam sahrul Quran ini Kita digamleng di dalam sahrul Qiyam ini Kita digamleng di dalam sahrul Siam ini Semoga kita menjadi insan yang paripurna Insan yang takwa Insan yang selalu menebarkan uswatun hasana Insan yang selalu menebarkan rahmat talil alaminimu kabumi ini Tentunya dengan ahlakul karima Ahlakul karima yang pertama Yang perlu kita tekankan Dan perlu kita terapkan dalam kehidupan di luar bulan puasa Yang pertama adalah talul Quran Soimin dan soimat yang dimuliakan Allah SWT Dalam sebuah hadis dikatakan Bismillahirrahmanirrahim Akra'ul Quran Fa'innahu kana Yawmal kiyamah Syapa'an Li'asabiha Jadi bacal Al-Quran Karena insya Allah Al-Quran itu Kelak di Yawmil akhir akan menjadi Memberikan syapa'at kepada kita Kita akan menjadi penolong kita di Yawmil akhir Dan ketika kita menjadi sahabatnya Selama bulan Ramadan kita tahu bahwa bulan Ramadan Asahlul Quran Dan saya yakin percaya seluruh umat Islam yang Melaksanakan syam Ramadan Tiap hari melaksanakan tilawah Quran Untuk itu mari kita pertahankan Tilawah Quran ini luar-luar Ramadan Sehingga kita menjadi ahlakul karima Sehingga kita menjadikan Al-Quran menjadi pedoman hidup kita Dan menjadikan Al-Quran nafas serta helaan nafas kita Kemudian yang kedua Wamud imin jian Jadi ahlak yang perlu dipertahankan di luar bulan puasa adalah Selalu menjaga lisan kita Bukankah selama bulan puasa Kita senantiasa menjaga lisan kita Bukankah selama bulan puasa kita menahan amarah kita Bukankah selama bulan puasa Kita senantiasa menjaga lisan-lisan ini Untuk senantiasa takarub illallah Lisan kita untuk senantiasa berjikir kepada Allah Sehingga insya Allah Kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Yaitu Apabila kita senantiasa berjikir kepada Allah Hati kita akan tenang Kemudian wajah kita juga akan cemerlang Sehingga menjadi wajhun malihun Wajah yang cerah Wajah yang selalu ceria Kenapa kan hati kita dihiasi oleh Quran Jadi mulut kita ini senantiasa Jadi lisan kita senantiasa terjaga Kemudian mulut kita selalu membaca Al-Quran dengan tartil Kemudian yang ketiga adalah Jadi mempertahankan kolbun kita Tetap takwa kepada Allah Kenapa? Karena sayang sekali Kalau kita selama satu bulan Hati kita, kolbun kita, jiwa kita Dijaga sedemikian rupa Agar komunikasi kita dengan Allah Senantiasa intent Kemudian komunikasi kita dengan Allah Senantiasa terjaga Komunikasi kita dengan Allah Begitu khusu Dan begitu merasa dekat kita dengan Allah Dan ini mestinya dibawa di luar Ramadan Sehingga kemudian muncullah kolbun takiyun Jadi kolbu yang senantiasa bertakwa kepada Allah Dan apabila kolbun takiyun Kemudian memancar wajuhun malihun Wajah yang ceria Wajah yang selalu senyum Karena hati kita penuh dengan kehusuan Karena hati kita penuh dengan keikhlasan Karena hati kita penuh ketakwaan Maka kemudian wajah kita akan terpancar Wajah yang penuh keceriaan Kemudian ahlak yang keempat Yang perlu dipertahankan di luar bulan puasa adalah Wada'un mani'un Jadi tangan yada'un mani'un Tangan yang selalu memberi Soimin dan soimat Pemirsa TPRI Sasyonus Tenggara Timur Yang dimuliakan Allah SWT Bukankah selama bulan puasa Memberikan kolak kepada tetangga Satu mangkok saja nikmatnya luar biasa Bukankah ketika bulan puasa Kita memberikan uang 5 ribu saja Untuk iptor luar biasa Kenapa itu kita tidak pertahankan di luar puasa Sehingga kemudian kita menjadi Yadong'un mani'un Tangan yang selalu memberi Bukan tangan yang tertutup Tetapi tangan yang terbuka Maka dengan demikian Puasa kita bukan hanya berdampak Pada saat bulan Ramadan saja Tetapi di luar-luar bulan Ramadan Ahlak kita adalah ahlakul karimah Tentunya kita senantiasa menjadi Uswah Uswatun hasanah bagi lingkungan Dengan demikian Maka lakukkan Nafi Rasulullah Uswatun hasanah Kita bisa menerapkan Ahlak-akhlak Rasulullah Di luar Ramadan Tentunya dengan Empat tadi Yang pertama adalah Talil Quran Kemudian yang kedua Wahafidhul lisan Jadi yang pertama Senantiasa Membumikan Al-Quran Di luar bulan Ramadan Kemudian yang kedua Hafidhul lisan Selalu menjaga lisan kita Agar kemudian kita menjadi Orang yang santun Ramah Dan menyejukkan Bagi orang lain Yang ketiga Kalbun takiyun Yaitu menjaga jiwa kita Kalbun kita Agar tetap bertakwa Kepada Allah Tetap dekat dengan Allah Kemudian yang keempat Yada'un mani'un Tangan yang selalu terbuka Tangan yang selalu bisa memberi Tangan yang selalu pekat Terhadap lingkungan sosial Apalagi di dalam keadaan musibah Seperti ini Mari kita Tumbuhkan jiwa sosial kita Tumbuhan epati kita Kepada lingkungan sekitar Sehingga kita menjadi Orang-orang yang Senantiasa berbahagia Dengan sodako Demikian Apa yang bisa disampaikan Pengantar buka puasa Kali ini Semoga Allah SWT Memberikan keiskemohan Kepada hati kita Untuk tetap melaksanakan Ahlakul karima Di luar Ramadan ini Albiru manitako Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat melaksanakan Buka puasa Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya